Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita mulai dari generasi adventure dulu ya Ini Digimon sebenarnya berpengaruh pada perkembangan diri mereka Sebagai sosok yang paling mengerti Dan bisa melengkapi kekurangan yang ada pada diri mereka Kemudian ditunjang juga dengan Crash yang mewakili sifat mereka masing-masing Yang menjadi ciri khas mereka Ada keberanian, persahabatan, cinta dan yang lain-lain lah Pokoknya itu sampai ada 8 biji kan anak-anaknya kan 8 ya Ini juga yang nantinya selain memberi kekuatan untuk berevolusi Juga berbagai kekuatan yang dapat diakses oleh mereka Dan aktifnya Crash ini juga tergantung dari perkembangan karakter mereka Kemudian arah perkembangan mereka pun juga menentukan Digimon mereka akan berevolusi secara wajar Atau malah sebaliknya Seperti yang dialami Taichi ya Kemudian generasi Zero Two Ini justru memperlihatkan ikatan yang kuat Dengan Digimon partner mereka yang sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka Tidak seperti generasi adventure, mereka itu tidak mengenal kata perpisahan terhadap Digimon mereka Mereka justru merangkul semua itu dan menerima partner mereka Bagian lain dari diri mereka padanya Lihat lah, dibanding Taichi dan yang lain Justru timnya Daizuke itu terlihat lebih kuat ikatannya dengan Digimon mereka Teman-teman itu selalu dibawa, jarang banget ditinggal di dunia digital ya kan Jarang banget mereka berpisah itu selalu bareng-bareng gitu kan Kemudian Takiru dan Hikari pun akhirnya juga sama Patamo dan Tailmon itu juga dibawa kemana-mana Dan juga dibandingkan dengan generasi adventure yang terkesan lebih individualis dalam berkembang Generasi Zero Two itu lebih solid dengan ikatan satu sama lain Ini bahkan Jogress juga berdasarkan ikatan antara mereka yang berpasangan kan Kayak Daizuke sama Ken gitu kan Terus mereka juga solid satu sama lain gitu Masih suka kumpul-kumpul gitu lah Ibaratnya ya Dalam berikutnya kita akan bahas mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Last Evolution Yizuna Dan juga membuktikan bahwa teori Menowa itu kurang tepat ya Disini Menowa bilang kalau cincin di Digivice Taichi dan Yamato itu muncul karena mereka tumbuh dewasa Karena itu juga potensi mereka sebagai anak-anak terpilih akan semakin menurun dan ikatan mereka dengan dua maskot ini akan menghilang dalam beberapa hari Saat cincin itu sepenuhnya hilang dan juga jika mereka berrevolusi akan mempercepat cincin itu berkurang Jadi kita bisa lihat ini sebenarnya sejak awal banget ya Sepanjang movie Last Evolution Yizuna ini Taichi dan Yamato terlihat sendirian aja di awal Bahkan setelah menyelesaikan misi Mereka langsung menyibukkan diri Membiarkan dua maskot ini bersama dengan Takeru dan Hikari Sementara kalian bisa lihat anak-anak yang lain Ini masih generasi adventure ya Itu mereka sama sekali gak menunjukkan dana-tanda kalau mereka pengen ngelepas di jumlah mereka gitu kan Secara sadar maupun gak sadar ya Belum Zero Two nih Zero Two tuh lebih solid lagi Mereka semua membawa Digimon mereka bersama mereka Ke cafe, makan-makan, segala macem Bahkan ke ruang kerja ya Itu kalian bisa lihat sendiri Taichi dan Yamato malah sibuk sendiri mencari jati diri Dan menginsolasi diri mereka dari teman-teman mereka Disinilah titik dimana mereka mulai melonggarkan ikatan mereka dengan Digimon mereka secara tidak sadar Tapi kita juga gak bisa menyalahkan mereka sih Ini adalah fase quarter life crisis Ini merupakan kondisi krisis yang kerap dialami oleh kaum muda pada masa transaksi Dari remaja menuju dewasa awal pada kisaran usia 20 hingga 29 tahun Tak terkecuali mahasiswa Ini merupakan kegelisahan anak muda terhadap tujuan hidupnya Dan krisis ini cukup gemerah terjadi Mereka akan mempertanyakan jati diri mereka dan kebingungan dengan apa yang bener-bener pengen mereka lakukan ke depannya Taichi dan Yamato mengalami hal ini dan bahkan mereka juga curhatin hal ini di malam setelah mengalahkan Perotmon itu kan Yang awal-awal Ini bukan hal sepele Karena ya ini akan sangat berpengaruh pada individu yang mengalaminya Harus ada yang bantu mereka untuk stay pada jalan yang benar Supaya mereka yakin dengan jati diri mereka dan gak ragu lagi Gak lagi mempertanyakan cita-cita mereka Sekaligus apakah mereka bisa terus bersama partner mereka bahkan setelah dewasa nanti Kalau kalian lihat juga Anak yang lain gak ada masalah kan sama Digimon mereka Dan juga mereka semua tuh udah menemukan jalan hidup yang telah mereka yakini bersama dengan Digimon mereka gitu Eko Shiro yang buat komunitas anak terpilih di seluruh dunia Dan ngumpulkan tim meneliti dunia digital dari perusahaannya Terus si Mimi sama Palmon di ruang kerjanya selalu barengan Dia juga yakin dengan tujuannya menemukan cara biar gak ada lagi anak-anak yang mengalami perpisahan dengan Digimon mereka Oh iya ini Ko Shiro ya Masih Ko Shiro ya Jadi bisa disimpulkan kalau menjadi dewasa bukanlah alasan yang tepat untuk kehilangan Digimon partner Melainkan karena mereka secara tidak sadar bahwa mereka tuh terlalu sibuk mencari jati diri Sampai mengabaikan atau bahkan merelakan ikatan dengan Digimonnya Bahkan di series lain juga ada orang dewasa yang punya Digimon tuh Hanya saja konsep perpisahan ini hanya ditunjukkan di series Adventure Shiro gimana? Ini udah ada hint sih Dimana dia memutuskan untuk berhenti bertarung dan fokus dengan pekerjaannya Sehingga kemunculannya sangat singkat Disini Shiro seperti udah pasrah dan sepertinya udah ikhlas jika harus berpisah Bukti lain Menwa yang sudah lulus kuliah di usia 14 tahun Kita bisa lihat ingatan Menwa di dunia ciptaan Eosmon Momen dimana dia kehilangan Morphomon Disini Menwa terlihat sangat menjalani proses loncat kelas justru mendorong Morphomon menjauh dari kehidupannya Dan ketika dia sudah lulus Morphomon lenyap di hadapannya Dan kini dia terus kesetiaan hingga dewasa Memang di Amerika ada sistem loncat kelas seperti ini untuk anak-anak jenius Dia nggak salah Tapi dia nggak mikir apa yang akan terjadi sama hubungannya mereka Terlalu fokus diri sendiri sampai ikatannya dengan Morphomon tuh merenggang Terus kehilangan sesuatu yang penting di akhirnya Nyesel seumur hidup Dan ya Tadi udah bilang ya Digimon Partner itu bagian penting dalam diri temernya Cerminan mereka Keberadaan mereka juga bisa mempengaruhi pola pikir mereka Seperti yang dialami Menwa dan Himekawa di Tree Mereka bisa dibilang mulai nggak waras dan memaksakan pikiran mereka hingga mau ngorebankan orang lain Demi Apa Bisa Ketemu sama partner mereka lagi Ya kan gitu kan Sebaliknya jika ingin Digimon ada Mereka akan datang dan akan terus ada Seperti di episode terakhir Digimon Adventure Zero Two Di adegan ini Meskipun mungkin di antara anak-anak ini ya Akan ada yang akhirnya kehilangan partner mereka Terus Akhirnya diserang Iosmon dan jadi kecil lagi Ketemu Digimon mereka lagi Ya kita nggak tau Tapi Kemungkinannya tinggi Untuk terjadi hal seperti itu Itulah pesan sungguhnya dari movie ini Tidak ada yang salah dengan menjadi dewasa Pasti akan ada sesuatu yang hilang dalam prosesnya Tapi ada juga orang yang menatap masa depan sambil membawa semua hal yang mereka miliki Tanpa kehilangannya Jadi semua itu manusiawi dan logis Tinggal gimana kita memilih Secara bijak ya Kan Oke sekian dulu guys Segitu aja video kali ini Tujuan saya bikin video ini ya Sharing aja sih sama Biar nggak salah paham lagi sama makna movie ini Anyway thanks a bunch ya buat Shizuka Karena banyak yang beranggapan Digimon harusnya udah berakhir disini Tapi kok masih dilanjutin sampe sekarang Itu pun juga beda series Kenapa Disamain sama adventure gitu Selanjutnya Digimon itu emang buat dinik Eh seharusnya Digimon itu emang buat dinikmati semua kalangan sih Kalau menurut saya Jadi ya nggak usah lah mikirnya buat move on segala Pokoknya lakuin aja apa yang kalian suka gitu Oke cukup dulu ya Selain itu Mohon laf juga jika saya ada salah perkataan di video ini Jangan lupa subscribe dan like video ini Akhir kata saya Rokuroren undur diri Hai Rokuroren Otsukare See you